Selamat pagi, Bapak Gede di Yogyakarta ini di studio ya. Suara saya untuk sementara terdengar sangat jelas. Sangat jelas, baik. Baik Bapak Ibu semua, hari ini kebetulan saya, kita tim dari Divisi Manajemen Bencana, ini ada yang kita shift, ada yang work from home, kemudian ada yang juga kantor. Ini Bapak Gede dan tim ada di kantor, sedangkan hari ini saya ada di rumah untuk penugasannya, sehingga saya akan presentasikan dari rumah. Baik, saya izin untuk share screen. Baik, Bapak Ibu semua, terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk kami. Dalam hari ini, saya yang akan mewakilkan Madelina Aryani, salah satu peneliti di Divisi Manajemen Bencana Kesehatan, Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gajah Mada. Tadi juga telah disampaikan oleh Pak Gede, apa-apa saja yang dilakukan oleh Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan ini selama respon COVID mulai dari Maret sampai dengan hari ini. Seperti itu, kemudian penelitian ini mengenai seminar progres penelitian hari ini, yang berjudul tentang kajian kesiap-siagaan rumah sakit dalam menghadapi pandemi COVID-19 berbasis sistem komando di DKI Jakarta dan DIE ini, ini merupakan salah satu sub-penelitian yang telah disampaikan oleh Pak Gede Tati. Dan kami telah menyeminarkan sebelumnya proposal penelitian. Nah, kali ini yang kedua yakni seminar progres penelitian, dan nanti terakhir di tanggal 29, tidak terakhir mungkin nanti setelah itu juga ada lagi diseminasi dan proses knowledge management selanjutnya yang dikelola oleh PKMK, itu nanti dilaksanakan di akhir Juli dan di Agustus sampai dengan seterusnya. Penelitian ini dilakukan oleh seluruh tim Divisi Manajemen Bencana Kesehatan, di sana ada empat peneliti aktif yang berkantor setiap hari di Divisi Manajemen Bencana Kesehatan, dan ada juga, dan dilakukan juga oleh board, kemudian penasehat kita di sini juga ada Dr. Hendro Wartatmo, yang beliau juga tim peneliti sekaligus juga pembahas, lebih banyak memberikan masukan-masukan, arahan kepada kami tim peneliti. Untuk itu saya mohon izin untuk mewakili seluruh tim mempresentasikan progres penelitian hari ini. Baik, ini outline presentasi kita Bapak-Ibu, jadi ada, saya akan kembali mengulang karena tadi saya lihat ada beberapa peserta baru juga yang berhadir hari ini, sehingga kita ulang dari awal lagi, bab satu mengenai pendahuluan dan latar belakang, kemudian bab dua mengenai tunjauan pustaka dan kerangka penelitian, bab ketiga tentang metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yang keempat progres penelitian, dan nanti terakhir kita coba berdiskusi dan memberikan masukan. Baik, untuk latar belakang, jadi selama mulai dari Maret sampai dengan hari ini, PKMK, dan memang sebelum itu juga, memang PKMK berfokus pada upaya-upaya perencanaan penanggulangan, pendampingan, upaya penanggulangan bencana di rumah sakit, atau kita kenal dengan hospitalisaser plan. Kemarin pada saat COVID, kita juga berfokus untuk memberikan pendampingan kepada banyak rumah sakit secara online, jarak jauh, selama empat bulan, tentang pengaktifan hospitalisaser plan berbasis incident command system untuk menghadapi pandemi COVID. Nah, hospitalisaser plan ini adalah sebuah dokumen hidup yang terus kemudian berkembang, yang tidak hanya ditujukan, yang tidak hanya kita buat, hanya pada saat perencanaan, tetapi harapannya dokumen perencanaan ini itu dapat selalu disosialisasikan setelah membuat, kemudian juga terus diujikan, dan yang terakhir harapan kita, hospitalisaser plan ini bisa menjadi sebuah budaya, sebuah budaya menerjaman resiko di rumah sakit untuk menghadapi situasi bencana. Nah, ini yang kita harapkan, bahwa di rumah sakit, itu dapat menjadi budaya pengurangan resiko bencana, sehingga meningkatlah kesiapsiagaan, level kesiapsiagaan di rumah sakit ini. Nah, apa saja yang kemudian kita siapkan, risiko yang kita siapkan, itu tentu kalau selama ini memang kita berfokus pada alam dan alam yang banyak, namun sebenarnya di hospitalisaser plan itu semua jenis ancaman atau hazard itu harus kita persiapkan. Nah, dengan adanya pandemi ini, itu harapannya juga bencana non-alam itu lebih diperhatikan. Selama ini, PKNK sendiri melakukan pendampingan pembuatan hospitalisaser plan untuk rumah sakit, itu memang berfokus pada bencana alam. Walaupun kami juga selalu mengarahkan untuk bencana non-alam ataupun kompleksitas dari keduanya. Namun pada umumnya, rumah sakit itu masih menyiapkan untuk DPD, kemudian malaria, ataupun keracunan makanan untuk di daerah-daerah tertentu. Atau outbreak itu juga cukup jarang rumah sakit yang menyiapkan lebih banyak ke bencana internal seperti kebakaran, kemudian kebocoran gas, dan bencana alam lainnya daripada bencana non-alam. Nah, dengan adanya situasi COVID-19, ini mau tidak mau, ternyata kita memang harus menyiapkan kesiap syagaan untuk bencana non-alam, yakni pandemik, yang kali ini pandemiknya benar-benar global. Yakni sebuah novel coronavirus, kemudian ditetapkan sebagai pandemi global, kemudian kasus pertama itu kita temukan di Indonesia pada 2 Maret tahun 2020, dan kemudian ditetapkan di Indonesia, kemudian berkembang sebagai status bencana nasional non-alam. Nah, kembali sebentar lagi ke hospitalisaser plan. Di dalam hospitalisaser plan, salah satu komponennya adalah tentang sistem komando rumah sakit. Sistem komando ini merupakan sebuah sistem yang mengontrol, meliputi kombinasi dari fasilitas, peralatan, personil, prosedur, dan sistem komunikasi yang beroperasi dalam suatu struktur organisasi yang didesain untuk membantu mengelola sumber daya pada kejadian darurat. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan kita dari seluruh latar belakang dan permasalahan yang telah disampaikan ini adalah sistem komando atau hospitalisaser plan ini mampu mencegah kerusakan fungsi. Jadi kalau kita tahu, ada proses tidak semua ancaman itu berujung pada situasi bencana. Tapi ada prosesnya apakah dia merusak struktur dulu ketika struktur sudah rusak, ketika perencanaan dan kapasitas cukup bagus, sehingga kita bisa mencegah untuk terjadi kerusakan fungsi. Jadi rumah sakit harapannya tetap bisa seperti pada kejadian COVID ini, bagaimana rumah sakit juga dapat memberikan pelayanan kepada pasien COVID, pada korban COVID, tapi juga tetap melaksanakan fungsinya sebagai rumah sakit, yakni memberikan pelayanan, perorangan kepada pasien non-COVID juga. Nah, namun tantangannya memang dalam perencanaan selama ini ya praktisnya, hospitalisaser plan ini untuk aksarat akreditasi pun, ya poinnya masih 20% dan dapat lulus paripurna dengan tidak membuat perencanaan. Dan tantangan berikutnya adalah membudayakannya ini. Banyak rumah sakit hanya stop pada satu kali sosialisasi atau satu kali simulasi. Namun tidak terus-menerus diujikan, dan yang terpenting lagi, hospitalisaser plan belum menjadi sebuah budaya pengurangan risiko di rumah sakit. Nah, harapannya memang dengan adanya pembelajaran yang sangat berharga dari pandemi ini, itu harapannya hospitalisaser plan ke depannya berbasis sistem komando itu benar-benar dapat digunakan sebagai upaya kesiap siagaan dan budaya pengurangan risiko di rumah sakit. Kemudian lanjut untuk bab berikutnya, masih di bab satu, tujuan penelitian. Jadi tujuan umum dari penelitian ini sangat sederhana, yakni untuk mendokumentasikan serta menganalisis kesiap siagaan rumah sakit dalam menghadapi pandemi COVID-19 berdasarkan sistem komando. Jadi kita batasi analisis dan dokumentasi ini berdasarkan sistem komando. Sedangkan penelitian-penelitiannya yang lain banyak, mungkin berdasarkan yang logistik, kemudian fasilitas, dan yang lain-lainnya. Kemudian untuk daerah tujuan selanjutnya, tujuan umumnya, pertama kita akan mendapatkan gambaran kesiap siagaan rumah sakit menghadapi pandemi COVID-19 berdasarkan komponen sistem komando. Kemudian mendapatkan faktor-faktor penghambat upaya kesiap siagaan rumah sakit. Kemudian kita mengukur level kesiap siagaan menghadapi COVID-19 ini. Dan yang terakhir, kita akan mencoba memberikan rekomendasi penguatan kesiap siagaan untuk pandemi ke depannya. Dan kita ketahui bahwa pandemi COVID-19 juga belum berakhir. Kita tidak tahu berakhir sampai kapan, sehingga mungkin harapannya setelah penelitian ini berakhir, itu juga dapat memberikan perbaikan untuk kesiap siagaan memasuki era normal berikutnya. Manfaat penelitian ini kita bagi menjadi tiga. Pertama, input bagi rumah sakit yang lainnya tentunya untuk menghadapi pandemi COVID-19 di masa ini. Kemudian memberikan masukan untuk rumusan kebijakan atau standar bagi pemerintah dan hal ini Kementerian Kesehatan maupun Perimpunan Rumah Sakit, Komisi Akreditasi Rumah Sakit mengenai perencanaan penanggulangan bencana non-alam berikutnya. Kemudian, masukkan teknis untuk pendampingan rumah sakit selama masa pandemi COVID-19 ini, seperti yang dilakukan oleh PKMK selama empat bulan kebelakang ini. Baik, masuk ke bab kedua untuk tinjauan pustaka. Jadi, untuk tinjauan pustaka, jika Bapak Ibu nanti mendapatkan file proposal dari penelitian ini, kami memberikan empat bab, empat bahasan tentang tinjauan pustaka, yakni tentang penelitian kebencanaan dan krisis kesehatan menggunakan disaster logic model. Kemudian, review kesiap-siagaan sektor kesehatan, dalam ini khususnya rumah sakit untuk menghadapi kasus kegawat garuratan, bencana, dan krisis kesehatan di Indonesia berdasarkan penelitian-penelitian kami dan penelitian lainnya. Kemudian, penjelasan pandemi COVID-19 dalam rangka disaster logic model seperti yang terlihat di sini. Di sebelah ini, di sini ada kerangka konsep bencana, mulai dari hazard sampai dengan disaster. Kemudian, ini ada contoh lainnya, seperti hepatitis, kemudian kecelakaan laluintas, dan COVID-19. Menggunakan kerangka ini, kami berharap dapat membuka kesadaran bahwa menyiapkan perencanaan bencana non-alam itu sama saja prinsipnya dengan menyiapkan bencana alam memang berbeda pada penyebabnya, pada kausatifnya tadi. Jadi, misalnya di sini untuk hazardnya adalah biologikalnya tadi, virus corona. kemudian, kemudian eventnya atau kejadiannya adalah telah terjadi kejadian COVID-19 di masyarakat. Kemudian, COVID ini kemudian merusak struktur, yakni meningkatnya angka kesakitan dan kematian di masyarakat akibat COVID-19, kemudian juga merusak fungsi normal tubuh korban. Nah, di sini kita akan mencoba mengkat seluruh kapasitas yang disiapkan ini sebenarnya bekerja untuk mencegah fungsional deficit ini, sehingga sistem kesehatan, sistem ekonomi, dan yang lain-lainnya tidak terganggu. Dalam penelitian ini, artinya kita berfokus pada sistem layanan kesehatan di rumah sakit tidak akan terganggu. Harapannya seperti itu. Dan kemudian yang keempat, kita menjelaskan sedikit tentang incident command system kaitannya juga dengan COVID-19. Baik, untuk rangka penelitian, ini kita berterima kasih sekali kita menggabungkan dua teori, dua teori dari Prof. Marvin, dan juga teori yang selalu disampaikan oleh Dr. Hendra Wartatmo tentang incident command system. Jadi ini kita coba menggabungkan. Ini tadi bagan yang coba kita gambarkan. Kemudian untuk mencegah proses ini dari bencana kemudian kebarian sampai terjadi bencana, itu ada proses ini supaya upaya peningkatan kapasitas. Nah, di sini ada kapasitas penyerapan, kemudian bagaimana kapasitas cadangan, bagaimana kapasitas respon lokal yang biasa dilakukan, hingga bagaimana kapasitas mampu kemudian menerima kapasitas respon dari luar. Atau masih kapasitas lokal, tapi sudah seluruh rumah sakit diserap untuk penanganan ini. Nah, peningkatan-peningkatan kapasitas atau penyerapan ini itu sebenarnya sudah tertuang di kesiap-siagaan rumah sakit, yang tertuang dalam hospital licensor plan. Di situ ada aturan, kemudian ada protop-protop. Nah, yang di sini bagian-bagiannya ada incident command systemnya, kemudian ada operasional, ada logistik, ada perencanaan, keuangan, fasilitas, dan segala macamnya. Nah, jadi inilah yang menjadi kerangka teori dari penelitian ini. Kemudian, nah ini juga kerangka penelitian, ini juga meminjam sumbernya dari Dr. Hendra Wartatmo di materi beliau pada saat menjelaskan atau pada saat melakukan pendampingan tentang hospital licensor plan berbasis incident command system selama melakukan pendampingan 4 bulan ini. Menurut kami, kerangka penelitian yang dikembangkan, kerangka teori yang kemudian kita ambil sebagai kerangka penelitian ini cukup bisa menggambarkan bagaimana proses penelitian ini berlangsung. Nah, di sini kita ambil bahwa ada kesiap-siagaan di rumah sakit, yang tertuang dalam hospital licensor plan, kemudian terjadi situasi bencana, dalam hal ini COVID-19, nah kemudian kita akan tarik keluar bagaimana sih ICS atau incident command atau command system yang ada di dalam hospital licensor plan rumah sakit tersebut, sistem komandonya seperti apa. Nah, ICS ini nanti coba akan kita nilai menggunakan tiga prinsip dan fungsi manajemannya juga, bagaimana rumah sakit kemudian untuk menghadapi COVID ini membagi habis tugasnya, kemudian bagaimana alur komunikasi kotaknya, dan kemudian apa rencana-rencana yang update yang selalu dilakukan oleh sistem komando ini untuk menghadapi COVID-19. Nah, jika Bapak-Ibu lihat di sini ada kotak yang bergaris tegas dan ada yang putus-putus. Nah, untuk respon optimal ini kita tidak meneliti. Jadi, apakah selama kami melakukan proses pendampingan ataupun nanti ketika melakukan pengukuran terhadap hospital licensor plan, sistem komando di rumah sakit menghadapi COVID, itu kami tidak akan melihat bagaimana respon itu apakah berhasil atau tidak, atau outputnya itu seperti apa, itu tidak akan dilihat. Sehingga kita hanya berfokus pada menilai sistem komando itu sendiri untuk menghadapi COVID-19. Jadi, seperti itu. Kemudian ada lima pertanyaan penelitian yang menjadi pertanyaan kita. Yang pertama, bagaimana kesiap-siagaan rumah sakit ini dalam menghadapi COVID-19 berbasis sistem komando. Kemudian yang kedua, bagaimana sistem komando di rumah sakit ini untuk menghadapi COVID ini, itu bagaimana sistem komandonya. Bagaimana pembagian tugasnya, kemudian alur komunikasi dan post-upnya, dan perencanaannya seperti apa. Kemudian bagaimana rumah sakit ini mempersiapkan prosedur pencegahan transmisi COVID-19. Kemudian yang keempat, bagaimana kesatuan protokol kesehatan di dalam rumah sakit sehubungan dengan teori COVID-19 yang terus berubah. Jadi, kita tahu juga ada sampai detik ini ada lima revisi untuk pedoman, tapi pada penelitian ini nanti kita tanya sama pedoman yang keempat, karena kita memang membatasi penelitiannya kemarin. Kemudian yang kelima, bagaimana kesiapan rumah sakit dalam menjalin jaringan dengan stakeholder dan rumah sakit lainnya dalam penanganan COVID-19. Saya ingat sekali bahwa pertanyaan yang kelima ini itu tambahan masukan dari Dr. Bella dan Dr. Hendro pada saat kita seminar proposal penelitian kemarin. Namun yang untuk kemasukan berikutnya mungkin untuk pertanyaan penelitian tidak bisa berubah lagi. Baik, kita masuk ke bab tiga mengenai desain penelitian atau metodologi penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian dokumentasi dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang memotret kesiap siagaan dan aktivitas subjek penelitian selama Maret sampai dengan Juni 2020. Jadi kita akan memotret hanya pada Maret, pada saat itu akhir ya, akhir workshop. Tapi selama bulan Maret kita potret. Kemudian April, Mei, dan awal Juni kemarin. Berakhirnya workshop itu. Jadi kita akan potret selama Maret sampai dengan Juni, yakni selama empat bulan. Kemudian tempat dan waktu penelitian. Tentunya rumah sakit di DKI dan DIE, pendidikan disanakan April hingga Juli 2020 tadi. Kenapa dipilih rumah sakit di wilayah DKI dan DIE? Pada saat penyusunan proposal ini, memang yang menjadi zona merah pada saat itu, itu adalah DKI Jakarta. Kemudian kenapa kemudian mengambil DIE? Ini bukan karena UG yang lalu mengambil DIE, bukan. Pada saat itu, yang jadi fokus adalah banyak sekali orang yang kemudian mudik itu mengarah ke DIE. Jadi kita akan memotret pada saat itu, pada saat proposal ini dibuat, alasannya seperti itu. Kenapa diambil rumah sakit di wilayah DKI dan DIE? Mungkin kalau nanti pada saat ada rekan-rekan kemudian untuk melakukan hal yang serupa, mungkin bisa untuk zona merah lainnya seperti itu. Nah, untuk subjek penelitian, serupai pendahuluan tentang dokumen hospitalisator plan ini adalah orang-orang atau rumah sakit yang mengikuti workshop daring oleh PKMKFKM atau UGM mengenai aktivasi ADP berbasis sistem komando yang diselenggarakan pada Maret sampai Juni 2020. Jadi, Bapak-Ibu, ada empat angkatan yang kami berikan pelatihan. Ada lebih dari 100 rumah sakit yang mengikuti. Kemudian kita ambillah rumah sakit yang berasal dari DKI dan DIE, baik rumah sakit swasta maupun pemerintah. Kemudian subjek penelitian ini itu sudah mewakili randomisasi, konsep randomisasi dan mewakili sebagian rumah sakit rujukan. Nah, jadi kalau di sebelah kanan ini terlihat, Bapak-Ibu, ada 10 rumah sakit dari DKI, yakni Rumah Sakit Pondok Indah Bintaro Jaya, Rumah Sakit Helsa Cikampek, RS UD Tarakan, RS Awal Bros, RS Jakarta Cempaka Putih, RS UPM Fatmawati, RS Debet, RS Mediros, RS Siloam Kelapa II, dan RS Pelni. Kemudian kalau untuk dari DIE, ini ada RS PAU Harjolukito, RS UD Wates, RS UD Sleman, RS PKO Muhammadiyah, RS UGM, RS G, RS Batesda, RS PDHI Jogjakarta, RS C Grasia, RS UD Kota Jogjakarta, dan yang ke-11 RS UD Wonosari. Kemudian untuk cara pengumpulan data dan instrumen, jadi yang pertama kita mengumpulkan data dari hasil survei, kuisyoner kesiap syagaan rumah sakit menghadapi COVID-19 berbasis manajemen sistem kemando yang kita ambil dari modul keempat Hospital Safety Index. Jadi pada saat itu, pada saat Maret dan April kemarin, itu juga ada panduan dari WHO, kemudian yang kita kenal juga dari Hospital Safety Index juga ada checklist-checklist itu juga cukup banyak. Kemudian kita putuskan untuk mengambil, karena ini manajemen sistem kemando, kita ambil dari modul 4 Hospital Safety Index. Jadi pertanyaannya kita ambil dari modul 4. Kemudian hasil penugasan selama workshop dan rekaman diskusi. Jadi workshop ini Bapak-Ibu pun bisa mengakses mulai dari angkatan 1 sampai dengan angkatan keempat, mulai dari Maret sampai dengan Juni kemarin, itu Bapak-Ibu bisa akses di website manajemen bencana kesehatan, kemudian bisa juga di rekaman YouTube dari unit publikasi PKM, KFK, KMK, UGM. Nah dari situ kami mencoba melakukan analisis nanti dari rekaman diskusi. Jadi ini penelitian yang sangat terbuka, Bapak-Ibu pun nanti bisa cross-check juga kalau misalnya ternyata kuotasi-kuotasi yang dipakai tidak sesuai, karena merekamannya ada di digital ya, ada di elektronik. Kemudian hasil dari workshop ini, pendampingan workshop ini, kita lanjutkan dengan, kita cross-check dengan wawancara, yakni menggunakan pedoman wawancara, dan review dokumen nanti yang dibutuhkan, apakah checklist dokumen seperti SK, SOP, atau dokumen-dokumen lainnya yang berkembang setelah workshop ini yang terkait dengan sistem komando ini. Kemudian kalau untuk cara analisis data, jadi data yang terkumpul dari sistem komando rumah sakit ini, itu akan didokumentisikan dalam bentuk tabel yang bisa digunakan tabel, nanti ada grafik juga, sedangkan hasil wawancara akan dianalisis seperti biasa menggunakan data bentuknya naratif. Sampai ke progres penelitian. Satu, progres jalannya penelitian ini, pertama, pengurusan ethical clearance oleh Komisi Ethic Fakultas Kedokteran, Keseratan Masyarakat, dan Keperawatan UGM itu keluar di akhir Juni kemarin. Jadi memang dari Komisi Ethic ini ada percepatannya untuk penelitian-penelitian yang ada judulnya atau konsentrasinya itu untuk COVID. Jadi Alhamdulillah satu bulan proses itu keluar, jadi akhir Juni kemarin keluar. Kemudian penyiapan instrumen penelitian, ini Juni 2020 juga kami lakukan. Kemudian proses perizinan pengambilan data kepada subjek penelitian ini dilakukan mulai dari minggu kemarin di awal Juli 2020. Saat ini kami sedang melakukan janjian gitu ya, dengan banyak rumah sakit yang akan kita ambil datanya. Proses pengambilan data kualitatif minggu ke-2 dan 3 Juli bulan ini. Dan yang kelima, penulisan hasil selama Juli 2020 dan harapannya di akhir Juli nanti di tanggal 29. Kemudian ada perbaikan-perbaikan lagi sehingga di pertengahan Agustus penelitian ini sudah bisa selesai. Apakah nanti akan di-submit ke jurnal atau kemudian kita diseminasikan. Jadi bisa kita lakukan di bulan Agustus. Kemudian Bapak-Ibu, ini mohon Bapak-Ibu lebih berkonsentrasi untuk memberikan masukannya di sini. Pertama, rencana analisis hasil penelitian ini kami akan membaginya dengan beberapa bab. Salah satu babnya adalah gambaran umum subjek penelitian nanti. Untuk sementara, ada 136 rumah sakit yang mengikuti workshop aktifasi Hospital Disaster Plan berbasis sistem komando angkatan 1 sampai dengan 4 selama Maret sampai dengan Juni 2020 kemarin. Dari 136 rumah sakit ini yang berasal dari DKI Jakarta dan DIE, itu ada 21, 10 rumah sakit dari DKI, dan 11 rumah sakit dari DIE. Sehingga total ada 21 rumah sakit yang menjadi subjek penelitian. Sementara, yang kemudian juga kami hubungi. kemudian subjek penelitian ini mewakili randomisasi, artinya workshop juga dibuka kemarin untuk umum, sehingga siapa yang berminat yang bergabung, kemudian berkomitmen untuk mengikuti selama 4 minggu workshop ini, sehingga itu mewakili randomisasi, jadi tidak memilih. namun diantaranya ada rumah sakit rujukan COVID-19. Jadi juga mewakili juga, sebenarnya dari yang mengikuti workshop ini juga ada rumah sakit yang menjadi rumah sakit rujukan COVID-19, baik yang ditetapkan nasional ataupun daerah. Nah ini ada tanda tanya, nanti silakan apakah ada masukan dari Bapak Ibu terkait dengan subjek penelitian ini, karena kita masih ada waktu untuk mempertimbangkan kembali, mau menambah misalnya, atau mengurangi justru. Kemudian, calon responden, rencananya ada sebanyak 5 orang per rumah sakit yang terlibat jelas dalam struktur organisasi, atau rumah sakit memang pada saat kita pelatihan jarang menyebutnya struktur organisasi, tapi menyebut dengan satuan tugas penanganan COVID-19, yakni komandan, wakil komandan, sekretaris sumas, bidang perencanaan, bidang logistik, dan bidang operasional pelayanan medis. Nah untuk rencana yang keberikutnya, untuk rencana analisis hasil survei mengenai perencanaan bencana di rumah sakit dan sistem komandonya ini, kami akan melakukan analisis seperti ini, jadi pada saat workshop itu kita sudah melakukan survei, jadi beberapa pertanyaan itu pertama, apakah rumah sakit sudah memiliki dokumen hospitalisator plan? Ya, tidak, jawabannya, kemudian, dan sudahkah disesuaikan dengan penanganan pandemi COVID-19? Nah ini, untuk survei ini sebenarnya kita ingin mengetahui bagaimana rencana-bencana di rumah sakit ini langsung disesuaikan dengan situasi pandemi pada saat pada saat itu terjadi. Kemudian, survei berikutnya, apakah di dalam HDP itu sudah ada sistem komando? Nah ini juga kita bertanya dan cross-check pada saat itu. Jangan-jangan ada berbeda persepsi gitu ya, sistem komando yang dimaksud itu seperti apa? Nah itu kemarin juga kita cross-check. Apakah yang dimaksud itu SKT bencana misalnya? Lalu klarifikasi bentuk sistem komando di rumah sakit itu seperti apa? Bentukannya. Kemudian yang ketiga, apakah sistem komando tersebut sudah diaktifkan saat menangani pandemi COVID-19 kemarin? Mengapa sudah ada HDP dan sistem komando tetapi belum diaktifkan? Nah ini sesuai ya dengan latar belakang kita tadi bahwa jangan-jangan hospitalisasi plan itu berakhir pada di perencanaan saja atau satu kali sosialisasi sudah. Tapi pada saat benar-benar terjadi itu justru dilupakan, diabaikan misalnya seperti itu. Apalagi ini, apalagi hospitalisasi plan-nya memang misalnya ditujukan untuk perencana alam. Nah tiba non-aspect. Nah ini digali dengan survei penelitian ini. Kemudian selanjutnya kita juga menanyakan masalah yang dihadapi rumah sakit selama dua minggu ini terkait IJS. Jadi pertanyaannya pada saat itu adalah masalah apa sih yang rumah sakit Anda alami dua minggu kebelakang? Jadi kan empat angkatan ini kan bergantian ya. Jadi satu angkatan satu bulan, angkatan bulan kedua, sehingga dari analisis empat angkatan ini nanti kita akan lihat perubahan masalah kita ingin melihat nanti bagaimana tren masalah di rumah sakit dari angkatan satu sampai empat tadi selama penanganan pandemi COVID ini. Ini misalnya di sini untuk angkatan pertama itu masih tentang SDM, masih tentang fasilitas pada saat itu APD. Tapi nanti coba kita lihat bandingkan dengan angkatan kedua setelah dua bulan, angkatan ketiga setelah tiga bulan, dan angkatan keempat setelah empat bulan kejadian COVID ini seperti apa? untuk surveinya. Kemudian yang berikutnya sub-berikutnya adalah rencana analisis hasil self-assessment kesiap-siagaan rumah sakit. Jadi pada saat itu tools Hospital Safety Index modul keempat yang kita sesuaikan untuk penanganan COVID ini itu kita berikan kepada rumah sakit selama satu hari rumah sakit dengan tim ini akan mengerjakan dan menjawab dan mereka menjawab dengan ini ya dengan alasan-alasan juga nah ini kita biarkan rumah sakit self-assessmentnya seperti apa nah untuk survei ini kami memiliki rencana menganalisisnya seperti ini pertama kita tampilkan presentasi level kesiap-siagaan yang memang self-assessment dari rumah sakit itu sendiri baru kemudian kita akan cross-check oleh tim peneliti jadi tim peneliti yang kemudian memainkan memainkan peran sebagai evaluator untuk kemudian menilai hasil self-assessment ini seperti apa kemudian akan ada kemudian muncul level kesiap-siagaan hasil dari cross-check tim peneliti dan kemudian kita akan analisis gap masalah kesiap-siagaannya seperti apa baik terima kasih mas Gede di chat diingatkan 5 menit lagi baik saya akan lanjutkan lagi kemudian yang sub-ketiganya kita akan melakukan analisis fungsi manajemen sistem komando nah ini menjawab pertanyaan penelitian tadi ya pertama kita akan menganalisis bentuk sistem komando pada saat ini umumnya itu ada dua ada yang menggunakan Higgs dan ada yang menggunakan MIMS tidak ada yang salah dan benar tapi kita cuma akan melihat nanti arah dari bentukan sistem komando di rumah sakit ini untuk penanganan COVID kemudian ada juga sebenarnya yang tidak berdasarkan MIMS dan Higgs nanti kita coba lihat kemudian selanjutnya itu analisis fungsi komando dari sistem komando ini komandonya bidang operasional dan lain-lainnya bagaimana tugas itu dibagi habis kemudian kita analisis bagaimana alur protak alur komunikasinya dan yang terakhir kita akan menganalisis perencanaannya atau waibnya tadi untuk menjawab pertanyaan penelitian tentang fungsi sistem komando ini tadi nah ini contohnya yang kita lakukan ini kita ambil dari rumah sakit LMI analisis sementara jadi ini adalah struktur komando yang ada struktur organisasi penanganan dengan nama tim pelayanan pengendali infeksi emersing dan re-emersing COVID-19 nah ini kita coba analisis bagi habis tugasnya apakah sudah dibagi habis kemudian perencanaannya seperti apa dan kita cek protaknya itu seperti apa ini juga untuk area Sudewanosari contohnya jadi kira-kira seperti itu analisisnya nanti kemudian yang terakhir ini subnya adalah rencana analisis subwancara jadi tidak panjang sebenarnya nah ini silahkan Bapak Ibu untuk prosjek untuk untuk cermati pertama draft pertanyaannya akan kami tanyakan adalah identifikasi perubahan jadi setelah pasca workshop 4 minggu ini angkatan pertama seperti apa setelah 4 bulan kemudian angkatan terakhir kemarin angkatan keempat ini setelah 1 bulan lepas dari pelatihan dari pendampingan ini kira-kira apa perubahan revisi dan kelengkapannya dan kebetulan pada saat pelatihan kita juga menanyakan tentang rencana jadi coba kita lihat kembali terkait sistem komandonya seperti apa kemudian yang kedua bagaimana rumah sakit ini mempersiapkan prosedur pencegahan transmisi COVID-19 kita akan menanyakan lagi bagaimana kesatuan protokol kesehatan di dalam rumah sakit sehubungan dengan teori COVID-19 yang terus berubah update-update terus ini bagaimana protokol kesehatan dikembangkan oleh rumah sakit kemudian yang keempat bagaimana kesiapan rumah sakit dalam menjalin jaringan dengan stakeholder dan rumah sakit lainnya dalam penanganan COVID-19 ini nah ini isu pada saat itu rujukan ya kemudian yang kelima apa hambatan dalam melakukan kesiapsiagaan penanganan bencana non-alam nah ini juga kita akan gali apa hambatan sih sebenarnya untuk rumah sakit itu melakukan kesiapsiagaan penanganan bencana non-alam seperti pandemi ini jadi itu kemudian ini referensi yang kami pakai Bapak Ibu terima kasih baik saya kembalikan ke Mas Gede saya coba stop share karena saya akan coba mencatat juga selamat mencatat